Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual yang mana kemarin sebagaimana kita lihat bersama Presiden Jokowi ini sempat marah di depan rapat paripurna kabinet yang mana dalam penanganan pandemi virus corona ini beberapa menteri ini dianggap lamban, tidak ada progres yang signifikan karena itu Presiden Jokowi mengeluarkan kalimat kata-kata yang agak keras akan melakukan tindakan diantaranya adalah resafal kabinet kemudian pembubaran lembaga kemudian ada lagi perpu kalau perlu perpu akan dibuat Presiden Jokowi nah teman-teman terkait dengan pernyataan Pak Jokowi mengenai resafal kabinet kemudian muncul di publik teman-teman beberapa pengamat menilai bahwa Presiden Jokowi memang seharusnya ini melakukan resafal kabinet menteri-menteri yang dianggap lamban dan tidak bisa bekerja kemudian muncul nama-nama seperti Aho kemudian Haye Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Demokrat kemudian ada nama lagi Bapak Haidar Nasir ada nama lagi Sandega Uno yang namanya disebut-sebut calon bursa kabinet di Jokowi hasil resafal tetapi sampai hari ini teman-teman kita tidak melihat Presiden Jokowi melakukan tindakan seperti itu apakah Presiden akan membuat perpu mengubarkan lembaga atau resafal kabinet yang sampai hari ini belum ada realisasinya apakah Presiden Jokowi benar-benar akan melakukan diantara opsi-opsi itu atau hanya sekedar ungkapan marah kepada para pembantunya atau seperti apa ini yang publik menunggu apa yang di ucapkan oleh Presiden Jokowi apa yang akan dilakukan apakah hanya sekedar marah atau memang akan merealisasikan diantaranya adalah resafal kabinet tetapi sampai hari ini tidak ada resafal kabinet nah teman-teman itu berita yang kemarin dan juga pernah kita bahas dan kali ini kita akan membahas teman-teman hal yang unik hal yang menjadi perbinjahan publik dan ini viral mengenai Kementan yaitu Kementerian Pertanian Sahrul Yassin Limpo ini mau membuat kalung antivirus teman-teman jadi antivirus corona jadi siapa yang memakai kalung itu maka akan terhindar dari virus corona ini akan diproduksi oleh Kementan Sahrul Yassin Limpo tetapi juga ada pengamat yang menilai apa yang akan dilakukan oleh Menteri Pertanian ini tidak pada tempatnya karena Menteri Pertanian ini urusannya adalah bagaimana membuat setok pangan di dalam negeri ini tercukupi bagaimana produksi beras bagaimana pertanian lebih maju bagaimana Indonesia bisa mengeksplot hasil pertanian ini yang mestinya dilakukan oleh Menteri Pertanian tidak malah membuat kalung kalung antivirus corona ini yang juga disorotin publik kenapa harus Menteri Pertanian kenapa bukan Menteri Kesehatan karena Menteri Kesehatan ini adalah yang membidangi terkait kesehatan masyarakat terutama saat pandemi virus corona maka peran dari Menteri Kesehatan ini lebih besar jadi yang seharusnya menangani tentang kesehatan itu adalah Menteri Kesehatan bukan Menteri Pertanian jangan sampai tupoksinya ini tidak jelas teman-teman jadi Menteri Pertanian yang seharusnya menangani pertanian malah menangani hal yang menyangkut kesehatan yaitu membuat kalung antivirus dan kita juga masih berpikir apakah benar kalung itu bisa mencegah terjadinya virus corona masuk dalam tubuh seseorang karena ini bertentangan dengan teori kesehatan karena menurut teori kesehatan adalah virus corona itu akan masuk ke seseorang melalui kontak melalui batuk bersin yang airnya itu nyiprat ke tangan kemudian tangan ini membasuh muka kita itu bisa terjadi penularan virus corona nah virus corona menurut Menteri Yasin Limpo ini bisa diatasi dengan kalung ini adalah logika yang cukup sulit diterima akal tetapi teman-teman ini malah akan diproduksi bulan depan oleh Kementerian Pertanian ini yang menimbulkan keanian nah teman-teman ini ada artikel yang juga cukup menarik mengenai kalung antivirus kita bacakan teman-teman dari Menteri Pertanian ini ini teman-teman dari kumparan pengamat soal kalung antivirus corona mau diperbanyak hamburkan uang negara ini pengamat sudah menyoroti teman-teman memproduksi kalung antivirus corona ini akan menghamburkan keuangan negara kita baca teman-teman Kementerian Pertanian akan memperbanyak produksi kalung yang diklaim dapat membunuh virus corona mulai bulan depan jadi ini kan bulan Juli berarti bulan Agustus ini akan diproduksi Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo menyampaikan pihaknya telah meracek ramuan antivirus dengan menggunakan bahan baku dalam negeri salah satunya pohon kayu putih adapun antivirus dengan bentuk kalung ini merupakan hasil riset dari badan penelitian dan pengembangan pertanian balit bangtan jadi itu teman-teman bahan baku dari kalung antivirus itu adalah pohon kayu putih yang ini sudah diadakan penelitian di penelitian pertanian meski demikian pengamat kebijakan publik trubus Rahadian sah menilai rencana pemerintah untuk memperbanyak produksi kalung tersebut hanya menghamburkan anggaran seharusnya saat ini pemerintah fokus dalam penanganan pandemi jadi itu sudah dikritik oleh pengamat teman-teman produksi kalung hanya akan menghamburkan uang negara karena menurut akal ini sulit diterima teman-teman bagaimana kalung ini bisa mencegah terjadinya penyebaran virus corona jadi kalau orang memakai kalung itu maka akan terjegah dari virus corona itu sebenarnya kebijakan yang keliru kedua itu pemborosan anggaran membuang anggaran saja ujar trubus dia melanjutkan ranah kesehatan publik seperti itu seperti ini seharusnya dipegang oleh kementerian kesehatan sehingga menurutnya akan salah tupoksi jika kementan akan memproduksi kalung yang diklaim dapat membunuh virus corona nah ini teman-teman model dari kalung antivirus corona buatan kementan jadi kalung antivirus corona lalu pertanyaan masyarakat itu apakah masyarakat percaya dengan kalung yang diproduksi oleh kementan itu bisa menjaga terjadinya penyebaran virus corona karena kalau setiap orang memakai kalung ini bisa menjaga virus corona maka seharusnya ini sudah diproduksi oleh WHO teman-teman badan kesehatan dunia ini harusnya merekomendasikan kalung dari kementan ini kalau kalung itu memang mujarab bisa menangkal virus corona jadi ini teman-teman gambar dari kalung antivirus corona trubus menilai ada indikasi lain dari pernyataan mentan tersebut salah satunya terkait isu resafel saat ini tengah beredar justru ini seperti bentuk yang dikatakan presiden menteri-menteri yang kurang inilah sambungnya ke sana dia mau menutupi ini loh saya ada sahwat pencitraan jadi menurut trubus itu teman-teman ada kaitan dengan isu resafel kemarin apakah ini bentuk pencitraan agar menteri-menteri itu bisa terdongkrak namanya sehingga tidak tereliminasi jika ada resafel dari presiden Jokowi tapi sekali lagi teman-teman ini adalah pekerjaan yang seharusnya ini ditangani oleh menteri kesehatan tetapi menteri kesehatan saya pikir apakah yakin kalau itu bisa mencegah virus corona nah itu teman-teman saya pikir ini adalah salah tupoksi tugas pokok dan fungsi yang seharusnya ditangani oleh menteri kesehatan tetapi ditangani oleh menteri pertanian yang tugas menteri pertanian harusnya memproduksi pangan tugas menteri kesehatan bagaimana masyarakat ini bisa sehat maka peran-peran menteri kesehatan yang diperlukan kemudian teman-teman namun jika dilihat dari sisi positif penelitian yang dilakukan tersebut termasuk salah satu inovasi yang cukup baik namun perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga tak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat jadi inovasinya bagus niatnya bagus tetapi niat inovasi seperti itu harusnya dibuktikan atau dilab secara profesional sehingga ini bisa tidak menangani pandemi virus corona yang ada di Indonesia jadi perlu diuji lagi teman-teman apakah kalung karena pemahaman saya ini apa yang mungkin kalung bisa mencegah penyebaran virus corona jadi kalau orang memakai alum berarti orang itu bisa terjegah dari virus corona ini satu pertanyaan besar apakah bisa kalung itu bisa mencegah virus corona sebelumnya teman-teman menteri pertanyaan sahrul yasi limpo menyampaikan pihaknya telah meracek ramuan antivirus dengan menggunakan bahan baku dalam negeri salah satunya pohon kayu putih ini antivirus hasil balit bangtan eukaliptus pohon kayu putih dari 700 jenis satu yang bisa mematikan virus corona hasil lab kita dan hasil lab ini untuk antivirus dan kita yakin bulan depan ini sudah dicetak diperbanyak ujar konditor kementerian PUPR Jakarta Jumat 3 Juli 2020 intinya itu teman-teman bahwa menteri pertanian ini akan memproduksi kalung antivirus corona tetapi kita tidak bisa membatalkan atau kita tidak bisa menghentikan langkah dari kementerian pertanian kalau itu memang disetujui pemerintah jadi kalau pemerintah sudah menetujui maka itu kalung bisa diproduksi tetapi apakah tidak mengambur-gamburkan uang harusnya pemerintah saat ini fokus pada pandemi virus corona mencari antivirusnya yaitu vaksin karena virus itu bisa dilawan dengan vaksin berbagai negara sudah berlomba-lomba untuk menemukan antivirus atau vaksin tersebut tetapi di Indonesia ini uniknya akan membuat kalung antivirus ini penemuan yang luar biasa menurut saya inovasi terbaru dari Indonesia Menteri Pertanian yang akan membuat kalung antivirus nah teman-teman bagaimana pendapat teman-teman apakah percaya atau tidak dari inovasi yang dibuat oleh Menteri Pertanian yang akan membuat kalung antivirus corona silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax